Bitcoin surging back above 11,000, you just heard Rick talk. Bitcoin would go to 25,000 dollars per coin. All right, Bitcoin is taking the market by storm and causing controversy. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan membara yang banyak orang tanyakan di internet saat ini. Apa itu Bitcoin? Dari mana asalnya? Gimana cara kerjanya? Apa itu penipuan? Apa itu layak dibeli atau cuman uang internet konyol yang digunakan para penjahat dan penipu? Oke, mari aja langsung kita bahas hari ini. Mempelajari Bitcoin itu simple. Mari kita mulai dengan memahami apa Bitcoin itu dan perbedaannya dengan mata uang lain. Kalau kita bandingkan uang biasa kayak rupiah Indonesia, dolar Amerika, atau dolar Australia, kita tahu mata uang tersebut dibuat dan didukung oleh suatu negara, pemerintah dan bank sentralnya. Mata uang tersebut digunakan oleh warga di dalam batas negaranya dan punya persediaan tidak terbatas. Artinya mata uang tersebut bisa dicetak dan dibuat lagi kapanpun, yang mana nanti bisa menyebabkan inflasi. Nah disinilah yang membuat Bitcoin itu berbeda. Persediaan Bitcoin itu terbatas, suplainya hanya ada 21 juta. Udah itu aja. Gak akan pernah diciptakan lagi. Menjadikannya lebih langka daripada rupiah atau dolar. Dan Bitcoin gak terikat sama satu negara tertentu, pemerintah, atau bank sentral. Artinya itu gak dikontrol sama siapapun dan gak diberisa, gak bisa dihentikan siapapun. Jumlahnya yang 21 juta, yaudah tetap sama aja selamanya. Saya tahu kalian mikir apa sekarang. Kok bisa ya kayak gitu? Gimana sih itu cara kerjanya dan apa sih artinya gak bisa diberhentikan itu? Ya untuk memahami ini kita perlu fokus pada dari mana asalnya Bitcoin dan teknologi apa yang menggerakkan itu. Teknologinya disebut blockchain. Bitcoin pertama kali diciptakan 12 tahun lalu oleh seseorang yang dipanggil Satoshi Nakamoto. Kita gak tahu siapa orang misterius ini, entah itu satu orang atau sekumpulan orang. Karena ketika prosesnya bermula dan Bitcoin ditirikan, mereka itu menghilang. Jadi kita masih gak tahu identitas aslinya Satoshi sampai hari ini. Yang Satoshi siapapun dia ini ciptakan, telah mengubah sejarah dunia dan internet selamanya. Satoshi menggunakan konsep dari beberapa pelopor uang internet terdahulu, tapi berhasil membuat itu semua bekerja dengan mengembangkan investasi pada teknologi yang dia sebut blockchain. Jadi apa itu blockchain? Blockchain itu kadang sering dirujuk sebagai ledger yang terdistribusi. Terdistribusi karena semua itu punya aksesnya, dan ledger itu buku besar berisi kumpulan catatan transaksi Bitcoin. Yang anak akuntansi itu pasti paham istilah ledger atau buku besar ini. Kalau kita bicara tentang bank sebagai contoh, jutaan orang itu bisa memegang akun-akun di bank tertentu. Mereka semua punya akun masing-masing dan ledger atau buku besarnya dipegang oleh bank tersebut. Kerap kali hanya banknya aja yang punya akses ini. Jadi kalau banknya mau di-hack, seseorang harus punya akses ke server internalnya bank itu, kemudian baru bisa mengubah data di dalamnya. Ketika kalian ngirim uang ke seseorang, sebagai akibat kalian ngasih tau ke bank itu, terus banknya yang membuat perubahan. Saldo akun seseorang bertambah dan saldo akun kalian berkurang. Kalau kalian tarik tunai, bank memberi uang yang ada di cadangan mereka, kemudian mengurangi jumlah saldo yang ada di akun kalian. Inilah persisnya di mana Bitcoin dan blockchain itu sangat berbeda dibandingkan mata uang biasa. Blockchain itu ya persis, persis kayak namanya, rantaian blok yang semuanya saling terhubung. Blok-blok ini mengandung informasi atau transaksi dan dicap waktunya, serta diverifikasi sejenis matematika, yang disebut kriptografi. Cara kerjanya ini seperti notaris yang memeriksa dan menguji tempat dan waktu di dalam setiap bloknya. Kemudian blok tersebut dikaitkan ke dalam rantai, terhubung dengan semua blok-blok informasi dan transaksi yang sebelumnya. Blok ini akan tinggal di posisi tersebut, sampai nanti dikaitkan lagi dengan blok-blok informasi transaksi yang akan datang selanjutnya. Informasi yang terkandung di dalam blockchain, semuanya tidak bisa diubah dan tidak bisa dikorupsi. Sekalinya ada di sana, yaudah, transaksi itu bakal tetap ada di sana selamanya. Nah sekarang yang bikin blockchain ini unik adalah semuanya gak dikumpulkan dan disimpan di satu lokasi. Melainkan blockchain Bitcoin ini, terdapat di berjuta-juta komputer di seluruh dunia. Orang-orang yang menyimpan dan menambahkan blok-blok pada blockchain ini dipanggil miners atau penambang. Mereka mendapat bayaran Bitcoin sebagai jasa menyediakan dan menjalankan sistem mesin blockchain ini melalui komputer mereka masing-masing. Bicarakan teknisnya ini bisa sedikit rumit, jadi kami akan buat video tersendiri tentang mining atau menambang Bitcoin di lain hari. Jadi karena blockchain berisi informasi ini disimpan pada jutaan komputer yang berbeda di seluruh dunia, ketika ada transaksi baru atau sepotong informasi ditambahkan ke blok, sistemnya berbicara dengan semua komputer-komputer lain yang menjalankan blockchain Bitcoin. Ketika sudah mencatat cukup transaksi, lalu terkunci di tempatnya, dan keseluruhan jaringan ini di-update bahwa transaksi tersebut telah terjadi. Proses ini biasanya butuh waktu sekitar 10 menit. Jadi, semisal saya mau kirim satu Bitcoin ke teman, transaksinya bakal dicatat, terus dibagikan ke banyak komputer lain di seluruh dunia. 10 menit kemudian, Bitcoin tersebut akan muncul di dompet Bitcoin teman saya. Inilah kenapa Bitcoin itu begitu menakjubkan. Kalian nggak butuh bank atau perantara seperti BRI, BCA, atau Paypal untuk bisa memproses transaksi. Jaringan Bitcoin itu nggak bisa di-hack atau di-retas dan nggak dapat di-korupsi. Karena kalau ada yang mau ngehack, mereka perlu punya akses ke lebih dari 51% jumlah komputer di dunia yang menjalankan blockchain Bitcoin. Pada dasarnya tidak mungkin. Menjadikan Bitcoin sebagai jalan paling aman dan terpercaya untuk melakukan transaksi pengiriman informasi berharga apapun. Harga Bitcoin telah meningkat tajam selama beberapa tahun dan telah mengalami banyak siklus ledakan harga naik dan jatuhnya harga turun. Transaksi pertama yang pernah terjadi adalah seorang pria di bulan Mei 2010 membayar 2 pizza dengan 10.000 Bitcoin yang mana pada waktu kami syuting video ini nilai 10.000 Bitcoin itu lebih dari 140 juta dolar Amerika. Rasanya kayak mau nangis dengernya itu. Harga segitu cuma untuk beli 2 pizza. Karena harga Bitcoin sangat tinggi sekarang, kalian mungkin pikir telah melewatkan kesempatan untuk beli 1. Di sini kalian salah. Setiap Bitcoin bisa dibagi sampai menjadi 8 tempat desimal atau 8 digit angka di belakang koma. Jadi pada dasarnya kalian bisa memiliki 0,000001 bagian Bitcoin. Pecahan kecil ini dinamakan Saat sesuai dengan nama penemunya yang misterius, Satoshi. Nah, sementara kami gak bisa memberikan nasihat di Republik Rupiah karena kami bukan penasihat keuangan kalian. Kami bisanya memberikan informasi yang mendidik dan kalau kalian perhatikan nilai Bitcoin, itu berlanjut naik dan naik terus. Selalu pulih dari siklus ledakan harga naiknya dan jatuhnya harga turun. Kami baru hanya menyinggung permukaan dari penerapannya di seluruh dunia. Dan sekarang dengan adanya pandemi di 2020, kalian bisa lihat orang-orang kehilangan kepercayaan mereka pada mata uang dalam negeri mereka karena nilainya yang berkurang disebabkan inflasi dan pencetakan uang berlebih. Bitcoin telah bertahan teguh dan bahkan telah diadopsi secara institusional sebagai opsi pembayaran yang sah oleh banyak bank di luar negeri dan juga Paypal. Bayangkan apa yang bakal terjadi kalau setidaknya 10% populasi bumi yang 7 miliar ingin mencoba dan memiliki beberapa Bitcoin dari yang totalnya 21 juta tadi. Harganya masih bisa naik jauh tinggi sekali dan mungkin membuatnya jadi salah satu peluang investasi terbaik seumur hidup. Karena bentuk uang digital ini mulai menjadi lebih diterapkan dan siapa tahu nantinya bisa menjadi metode yang disukai untuk membayar online atau menyimpan aset berharga kayak emas digital. Baik, sekarang kembali ke kalian. Gimana menurut kalian? Apa kalian sudah beli Bitcoin? Kalian pikir ini bakal lebih mainstream nantinya daripada sekarang? Kami akan terus update dan lebih banyak upload video tentang cara terbaik untuk membeli, menyimpan, dan menggunakan Bitcoin serta mata uang kripto lain. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ke channel kami ini di Republik Rupiah dan pencet tombol loncengnya biar bisa dapat notifikasi tentang info terbaik dan terbaru dari kami. Kalau kalian belajar sesuatu dari video ini dan merasa ini bermanfaat, kasih jempol like-nya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers! Sampai jumpa di video selanjutnya.